Ia kaget sekali dan cepat Kimo Taesu menghadapi tiga orang pengeroyoknya yang lihai ini dengan permainan Pak Sian Kiam Hoat dan Lo Haekun. Kalau tadi ia mainkan Cap Jit Seng Kiam, maka permainannya itu hanyalah ilmu pedang belaka, ilmu pedang yang luar biasa namun masih kurang berhasil untuk menghadapi pengeroyokan lawan yang begini saktinya. Kini ia mainkan kedua ilmu itu yang sebetulnya merupakan ilmu yang sudah ia rangkai menjadi sepasang, dapat dimainkan berbareng. Pada dasarnya, Pak Sian Kiam Hoat adalah ilmu pedang, penyempurnaan dari Pak Sian Kiam Hoat atas petunjuk manusia dewa Bukek Sian Su, sedangkan Lo Haekun aslinya adalah Lo Aisan Hoat, ilmu kipas yang juga telah mendapat petunjuk Bukek Sian Su. Jadi kalau menurut semestinya, Kim Moat Taisu harus bermain pedang dan kipas, barulah ia dapat bersilap secara sempurna. Akan tetapi sayang, pendekar ini sudah terlalu tidak memperhatikan diri lagi sehingga ia tidak memiliki pedang maupun kipas, hanya mengandalkan tangan kaki dan kalau perlu ia mempergunakan cabang sebagai pedang. Tentu saja tidak bisa sehebat pedang tulen, apalagi kalau sedang menghadapi lawan tangguh. Karena tidak ada pedang, kini ia gantikan dengan sebat tang kayu, sedangkan tangan kirinya karena tidak bisa mendapatkan kipas, lalu ia rubah menjadi ilmu pukulan yang mendatangkan angin. Betapapun juga Kim Moat Taisu tetap terdesak. Pada saat ia sibuk mengelak dan menangkis desakan pukulan matai kun dan pedang serta tongkat tongkilui, tiba-tiba tanpa mengeluarkan suara, cambuk hitam di tangan Ban Pilo Chia telah membelit pinggangnya. Kim Moat Taisu terkejut sekali. Dahulu ketika bertanding melawan Ban Pilo Chia, pinggangnya juga pernah terbelit dan ia tidak mampu melepaskan diri begitu saja. Seperti juga dahulu, ia cepat mengerahkan tenaganya, meminjam tenaga tarikan cambuk, tubuhnya melayang ke arah Ban Pilo Chia dan cabang di tangannya menusuk dada sedangkan tangan kirinya menampar kepala. Hebat bukan main serangan ini dan Ban Pilo Chia tidak menyangka bahwa lawannya akan melakukan perlawanan senekat ini. Terpaksa ia melepaskan cambuknya yang melibat tubuh lawan dan bergulingan ke belakang. Memang Kim Moat Taisu juga hanya menggunakan siasat agar terlepas dari libatan cambuk, maka ia tidak mengejar karena pada saat itu, pedang di tangan Pong Kiwi sudah menyerangnya dengan ganas sekali, disusul pulahan taman tongkatnya. Kim Moat Taisu cepat menangkis pedang dan tongkat. Oleh dorongan hawa sakti dari tubuh mereka, ketiga senjata ini melekat, saling menghisap dan saling membetot. Pada saat itu Matai Kun menendang, mengenai belakang lutut Kim Moat Taisu, membuat pendekar ini roboh terguling. Namun cabang liu itu masih menempel pada pedang dan tongkat Pong Kiwi. Kini dalam keadaan setengah berbaring, Kim Moat Taisu mempertahankan tekanan kedua senjata Pong Kiwi yang hendak menindas atau membuat patah cabang itu di tangannya. Aduh tenaga dalam terjadi. Kim Moat Taisu di bawah dan Pong Kiwi di atas. Namun perlahan-lahan cabang liu itu terangkat ke atas, menjadi bukti bahwa Raja Pengemis itu kalah kuat. Matai Kun sudah melangkah maju. Wajahnya merah dan membayangkan kegirangan hatinya. Sekarang mampu sengkau katanya lalu mengirim pukulan Cui Beng Chi yang ke arah kepala Kim Moat Taisu. Kagetlah pendekar ini. Karena senjatanya masih saling lekat dengan senjata si Raja Pengemis, maka tak mungkin ia mengelak lagi dalam keadaan setengah terbaring itu. Terpaksa ia lalu menggerakkan tangan kirinya, mengerahkan tenaga sakti dan menggunakan ilmu tangan kapas sakti untuk menangkis. Plak kembali kedua tangan itu lekat satu kepada yang lain sehingga kini dalam keadaan setengah terbanting itu Kim Moat Taisu harus menahan tekanan kedua orang lawan dengan kedua tangannya. Keadaannya menjadi berbahaya sekali karena Ban Pilocia sudah tertawa-tawa sambil mengayun camruknya untuk menghantam lawan yang sudah tak dapat menghadapinya lagi itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa terbahak-bahak di sesuluh capa nyaring. Hahaha hoho, setelah mendurhak Kai Beng kau, kau masih berani bersekongkol dengan segala macam penjahat? Benar-benar memalukan sekali dan muncullah Pat Jiusen Ong Liugan yang dengan langkah lebar menghampiri tempat pertandingan itu. Bukan main kagetnya hati matai kun melihat datangnya bekas suhengnya ini. Dalam keadaan tangannya lekat pada tangan Kim Moat Taisu, berbahayalah kalau ia diserang, sedangkan ia maklum akan watak suhengnya yang keras seperti baja dan tidak mengenal ampun. Maka terpaksa ia menarik kembali tenaganya melompat mundur dan dengan mata beringas ia memandang suhengnya, lalu memaki. Liugan, di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, mengapakah selalu menentang aku? Cerwet, sebelum menghajar mampus padamu dengan tangan sendiri, hatiku takkan tenteram karena pada suatu saat tentu kau mampus di tangan orang lain dan hal ini sama sekali tidak ku kehendaki. Liugan, kau benar-benar terlalu matai kun membentak dan mengirim pukulan sambil mengeluarkan teriakan garang. Pat Jiu Sinong tersenyum dan cepat menangkis. Dilain saat kedua orang yang tadinya menjadi kakak beradik seperguruan ini sudah saling hantam dengan seru. Biarpun sudah ditinggalkan matai kun, keadaan kemotai sumasi dalam bahaya, karena Ban Pilocia kini sudah mengayun cambuk menghantam kepalanya, sedangkan ia masih setengah berbaring. Akan tetapi tiba-tiba Ban Pilocia berseru marah, tubuhnya terhuyung ke belakang dan otomatis serangannya tadi tidak dilanjutkan. Setan iblis manakah yang berani main-main dengan Ban Pilocia bentaknya? Terdengar jawaban nyaring pula, setan iblis akulah yang datang, Jahanam Hitan. Tempo hari, karena kecurangan dan pengeroyokan terpaksa aku mundur. Sekarang, kau rasakanlah tanganku dan muncullah seorang kakek tua yang rambutnya riap riapan dan kumisnya panjang, yang berdiri bukan di atas kedua kaki melainkan di atas sepasang tongkat yang dipegangnya. Inilah Kong Lo Sen Jin atau bekas Raja Muda Kerajaan Teng yang terkenal dengan julukan Sin Ji U Chow Paong. Chow Paong, kau masih belum mampus Ban Pilocia berseru kaget sekali. Ketika merobohkan Kerajaan Teng dan Chow Paong mengamuk, dia juga ikut mengeroyok dan melihat dengan metu kepala sendiri betapa dalam perang itu Sin Ji U Chow Paong sudah dipukul roboh dan menderita luka hebat, bahkan kedua kakinya sudah tak dapat digunakan lagi. Bagaimana sekarang kakek itu dapat muncul kembali? Ia tahu betul betapa lihainya kakek ini, maka hatinya menjadi gentar. Apalagi ketika tadi melihat munculnya Pets Jiusin Ong Li U Gan, kini hatinya sudah tak bernas lagi untuk melanjutkan pertandingan. Ban Pilocia yang cerdik sudah cepat membuat perhitungan di dalam hati. Matai Kun tentu sukar dapat mengalahkan bekas suhennya. Pou Kai Ong juga agaknya sukar sekali dapat mengatasi Kimo Taisu, sedangkan dia sendiri masih ragu-ragu apakah dia akan dapat menangkan Chow Paong, biarpun kakek itu kini sudah lumpuh kedua kakinya. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Ban Pilocia tertawa bergelak sambil berkata, Chow Paong, sekarang di antara kita tidak ada urusan lagi. Biarlah aku pergi saja ia lalu melesat jauh dan pergi dari tempat itu. Monyet dari hitam, kau hendak lari kemana kakek lumpuh itu lalu mencelat ke depan dan kedua tongkat yang menggantikan kaki itu dapat bergerak dan berlari cepat sekali mengejar Ban Pilocia. Melihat seorang kawannya yang boleh diandalkan lari, hati Pou Kiwi menjadi gentar. Ia menggunakan kesempatan selagi Kimo Taisu memandang kakek lumpuh dengan metel, terheran-heran itu untuk meloncat pula dan lari pergi. Kimo Taisu tidak mengejar, karena pendekar ini sedang merasa terheran-heran. Sudah lama ia mendengar nama besar Chow Paong dan baru sekarang ia melihat orangnya. Melihat betapa Ban Pilocia yang kosen itu lari ketakutan bertemu dengan kakek lumpuh ini, ia dapat menduga betapa kakek lumpuh ini tentulah amat liai, dan ternyata benar dugaannya karena kare kakek ini lari secepat itu dengan sepasang tongkat saja sudah membuktikan kelihayanya. Dengan Pou Kiwi ia tidak mempunyai urusan yang amat penting, maka ia mendiamkan saja Raja Pengemis itu lari. Matai Kun berusaha melawan bekas suhengnya, namun setelah beberapa kali mereka beradu lengan, maklumlah Matai Kun bahwa ia masih belum dapat menandingi bekas suhengnya. Maka setelah melihat betapa Ban Pilocia lari, juga Pou Kiwi yang dibantunya lari diam-diam, ia mengutuk kecurangan dan sifat pengecut mereka. Ia mengerahkan tenaga, mementak dan menyerang dengan jurus Cui Beng Chiang yang paling hebat. Pat Jiu Sinong tertawa mengejek dan menyambut datangnya pukulan itu dengan kekerasan pula. Dua pasang tangan bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Pat Jiu Sinong terpental sampai 2-3 meter ke belakang, akan tetapi Matai Kun terguling-guling muntahkan darah segar, melompat kembali dengan muka pucat lalu melarikan diri. Kalau belum mampus hatiku belum tenteram Pat Jiu Sinong mengejar dan sesaat kemudian Kimo Tai Su berdiri seorang diri di tempat yang kini menjadi amat sunyi itu. Ia termenung, menghela nafas berulang-ulang. Tadi hampir saja aku menghadapi bahaya maut yang tak terlakan lagi. Kalau memang Tuhan belum menghendaki aku mati, akhirnya pertolongan datang juga, pikirnya. Ia cukup mengenal Pat Jiu Sinong Liu Gan. Mustahil kakek ini sengaja menolongnya. Andai kata seorang di antara para pengeroyok bukan Matai Kun, agaknya kakek di Bengkau itu sulit diharapkan untuk menjadi penolong dan justru akan menikmati kematiannya dalam pengeroyokan. Ikut campurnya Pat Jiu Sinong hanya untuk membunuh Matai Kun yang dianggapnya mendurhakai Bengkau. Adapun kemunculan kakek Chou Ha Ong itu pun agaknya belum tentu karena kakek yang tak dikenalnya itu akan datang membantunya. Semuanya serba kebetulan, dan memang aneh kalau orang belum ditakdirkan mati. Sebetulnya mati bukan apa-apa bagi Kimo Taesu, ia sama sekali tidak gentar. Hanya ia akan merasa sayang sekali kalau dalam pertandingan tadi dia yang mati, karena dengan demikian berarti orang-orang macam Ban Pilotsya dan Pohu Kai Ong akan makin merajalela, padahal dua orang itu sama sekali tidak ada artinya hadir di dunia ini karena hanya menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Kue E Koko. Kimo Taesu terkejut dan tidak bergerak. Ia justru membelalakan mata. Gila, pikirnya, mengapa tiba-iba ia bermimpi mendengar suara wanita? Tak mungkin ada wanita memanggilnya Kue E Koko dengan suara semerdu itu. Kue E Koko. Dengan jantung berdebar Kimo Taesu membalikan tubuhnya dan wajahnya segera berubah, matanya terbelalak, dan mulutnya ternganga ketika ia melihat seorang wanita cantik jelita berdiri di situ, menggandeng seorang anak perempuan berusia kurang lebih sembilan tahun. Wanita itu memandang kepadanya dengan sepasang metu berlinang air mata, sedangkan anak perempuan itu melongo memandangnya dengan telunjuk kiri di mulut, seperti anak terheran-heran. Kue E Koko untuk ketiga kalinya wanita itu memanggilnya, suaranya gemektar penuh perasaan. Mengapa engkau menjadi begini? Air matanya membanjir turun membasahi sepasang pipinya. Kimo Taesu menggoyang-goyang kepalanya untuk mengusir bayangan itu, namun sia-sia. Tetap saja wanita cantik itu masih berdiri di depannya, wanita cantik yang bukan lain adalah angsiau HWA. Tapi ini tak mungkin. Angsiau HWA sudah mati, tewas membunuh diri karena perbuatan banpilosia. Sekali lagi ia memandang dengan teliti. Wajah itu, cantik manis dengan rambut digelung tinggi-tinggi ke atas, ujungnya terjuntai ke belakang, tubuh yang kecil ramping padat itu. Tak salah lagi, dia inilah angsiau HWA si kembang pelacur di Telaga Barat. Tapi angsiau HWA sudah mati, hal ini ia yakin benar. Nona! Eh, nyonya! Siapakah ia bertanya gagap, suaranya juga gemetar karena jantungnya berdebar keras. Kalau wanita ini bukan angsiau HWA, dan hal ini sudah pasti, maka ia tidak pernah mengenal wanita ini. Mengapa dia memanggilnya Kwee Koko dengan suara begitu mesra? Wanita itu menunduk dan air matanya terjatuh ke bawah, lalu ia memandang lagi sambil berkata halus, Kwee Koko, aku adalah Ginlin. Ah Kimo Taisu menepuk dahinya. Engkau saudara kembarang, eh, KHU Kimlin ia cepat menahan sebutan angsiau HWA, karena nama jelukan angsiau HWA, bunga kecil merah, adalah nama Kimlin sebagai seorang pelacur. Wanita itu menangguk. Betul, mendiang angsiau HWA adalah saudara kembarku. Apa? Engkau sudah tahu bahwa dia, eh, dia, bernama angsiau HWA dan sudah meninggal dunia. Aku tahu karena engkau sendiri yang menceritakan kepadaku. Heh tanda seru Kimo Taisu memandang tajam, keningnya berkerut, apalagi melihat wanita itu menyembunyikan senyum manis, senyum membayangkan kegelian hati. Aneh, pikirnya. Jangan-jangan saudara kembarang siya HWA ini seorang yang tidak berasotaknya. Tadi menangis sekarang tersenyum, dan menyebut dia kanda Kwee. Nona, maaf. Mengapa menyebutku Kwee Koko? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku si Kwee? Naik sedu sedang dari dada wanita itu ketika ia menarik napas panjang. Kwee Koko, apakah kau tidak mengenal suaraku? Suaramu seperti, seperti suara angsiau HWA. Ah, alangkah bodohnya kadang-kadang lelaki yang paling pintar di dunia ini. Agaknya tanpa bukti kau takkan mengerti selamanya. Kwee Koko, kau kenalilah aku. Wanita itu dengan gerakan cepat mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, menutupi muka dengan benda itu dan ketika ia menurunkan kedua tangannya, Kimbo Taesu melompat ke belakang sampai dua meter lebih, berdiri terbelalak dengan muka pucat. Ternyata bahwa nenek penghuni neraka bunyi yang kini berdiri di depannya. Kau tanda seru. Kau tanda seru ia berkata, suaranya menggigil dan kakinya melangkah maju. Ginlin melepas kedoknya dan melemparnya jauh-jauh. Kwee Koko, apakah kau sekarang mengenalku katanya sambil mengembangkan kedua lengannya? Ah, kwee Koko, betapa rinduku kepadamu. Kimbo Taesu berdongak dan tertawa bergelak-gelak, kau rindu? Ah, dan aku, aku, ah, sampai bila aku memikirkan kau. Bagaikan didorong tenaga mukjijat, keduanya saling tubruk dan saling peluk, lalu berdekapan mesra. Ginlin menangis terisak-isak sedangkan Kimbo Taesu masih tertawa-tawa, akan tetapi kedua matanya bercucuran air matuk ketika mereka berpelukan dan berciuman. Kemudian Kimbo Taesu mengangkat tubuh Ginlin dan ia menari-nari sambil berputar-putar memondong tubuh nenek itu. Hahaha, dan aku menjadi seperti gila menyesali perbuatanku. Ginlin mengusap-ngusap rambut yang terurai itu. Kwee Koko, kenapa kau sampai menjadi begini? Apa? Seperti jembel ini? Hahaha, agar tepat dengan keadaanmu sebagai seorang nenek-nenek keriputan. Hanya seorang jembel gila yang begitu buta beristrikan seorang nenek. Kau istriku, hahaha. Engkau istriku tercinta. Ginlin memeluk dan mendekap kepala suaminya dengan terharus sambil menangis, sedangkan suaminya masih memondongnya dan berjingkrak-jingkrak kegirangan, juga dengan pipi basah air mata. Mereka lupa diri, lupa segala sehingga tidak ingat bahwa anak perempuan tadi memandang mereka dengan bengong, dan anak itu menangis pula menyaksikan mereka mengucurkan air mata. Ibu, ibu anak itu memanggil. Kimo Taisho tersentak kaget seperti terpukul dadanya. Ia menurunkan Ginlin dan terhuyung-huyung mundur dengan wajah pucat. Kau, kau, sudah menjadi istri orang lain? Ginlin tersenyum dengan air mata masih bercucuran, lalu menggandeng tangan anak itu. Engk-engk, dia ini ayahmu, nak. Kwe-e-koko, setelah kau pergi, aku, aku melahirkan anak ini. Hanya karena dialah maka aku merobah tekadku untuk mati di neraka bumi. Aku membawanya keluar mencarimu. Dia ini anakmu, kwe-e-koko. Terdengar rintihan isak di tenggorokan Kimo Taisho. Ia berlutut, memegang kedua tangan anaknya, memandang wajah yang mungil itu, kemudian ia memondongnya sambil tertawa. Tangan kirinya juga menyambar dan memondong tubuh istrinya. Berganti-ganti ia memandang dan menciumi istri dan anaknya dengan kebahagiaan hati yang sukar dilukiskan. Ia merasa seakan-akan menerima anugerah yang paling besar dan belum pernah selama hidupnya ia mengalami kebahagiaan seperti saat ini. Istriku. Anakku. Ah, kwe-e-seng. Kwe-e-seng, agaknya Tian masih menaruh kasihan kepadamu, katanya, suaranya menggektar penuh keharuan. Ayah, sudah lama sekali aku mencari-carimu. Ibu seringkali menangis, katanya kau tidak mau menjadi ayah engeng. Sekarang ayah sudah di sini, mengapa ibu masih menangis? Apa ayah betul-betul tidak suka kepada engeng? Ucapan yang keluar dari bibir mungil itu seperti pisau mengiris jantung Kimo Taisu. Terasa olehnya betapa ia telah melakukan dosa besar terhadap Gin Lin yang selain telah menolong nyawanya di neraka bumi, ternyata masih menaruh cinta kasih yang amat besar kepadanya. Sungguh ia telah berdosa. Andai kata Gin Lin benar-benar seorang nenek sekalipun, ia tidak semestinya meninggalkan seorang yang begitu mencintanya. Engeng! Alangkah manis namamu! Ayah amat cinta dan sayang kepadamu, anakku ia menciumi pipi anaknya. Tapi ayah mengapa menangis? Ibu juga? Mengapa susah? Ayah tidak susah. Lihat, sekarang aku tertawa, dan ibumu juga anak itu memandang ayah dan ibunya, benar saja mereka tersenyum dengan air mata membasai pipi. Suhu! Kue-e-seng memandang dan ternyata Bu Song sudah muncul di situ. Teo-cu mengaturkan selamat bahwa Suhu telah dapat berkumpul dengan Suhu, ibu guru, dan, dan adik putri Suhu, kata Bu Song dengan pandang matu sejujurnya dan muka ikut bergembira. Kimo Tai-su menurunkan tubuh istrinya perlahan. Sambil memondong Eng-eng yang menghadapi muridnya berkata, Bu Song, kenapa kau pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Mendengar suara ayahnya seperti marah dan melihat Bu Song menundukkan kepala, Eng-eng segera menjawab ayahnya. Ayah, jangan marah kepadanya. Dialah yang membawa ibu dan aku ke sini menemui ayah. Bu Song tidak nakal, dia baik, ayah. Eh, ha-ha Kimo Tai-su memandang istrinya yang tersenyum dan mengangguk, bahkan istrinya lalu memberi penjelasan. Muridmu ini bekerja pada kami, mengambil air dari puncak. Ketika mengangsuh air untuk kali terakhir, ia melihat kau berhadapan dengan musuh jahat. Maka setibanya di rumah kami ia bertemu denganku dan mengatakan bahwa gurunya Kimo Tai-su menghadapi bahaya maka ia harus cepat-cepat pergi dari rumah kami, tanpa mau ku tahan lagi. Aku memang ada dugaan bahwa Kimo Tai-su adalah engkau, maka aku lalu mengajak Eng-eng dan bersama Bu Song pergi menyusulmu ke sini. Kiranya benar-benar kau berhadapan dengan musuh yang tangguh. Baiknya ada pamanku Chow Paong yang membantumu. Chow Paong? Dia itu. Pamanmu. Mari kita pulang dulu, nanti kita bicara sampai jelas. Pulang terharu hati Kimo Tai-su, karena sesungguhnya, entah sudah berapa lamanya ia tidak mengenal arti kata pulang lagi. Sambil menggandeng tangan istrinya dan memondong Eng-eng, Kimo Tai-su mengangguk dan menjawab, Marilah. Bu Song, kau ikut dengan kami, kata K.H.U. Gin Lim dengan suara halus, akan tetapi Bu Song masih berdiri dengan kepala menunduk. Bu Song, hayo ikut, nanti kita main-main di rumah Eng-eng juga berkata, akan tetapi tetap saja Bu Song tidak bergerak dan tidak pula mengangkat muka. Anak itu sedang dilanda kedukaan hebat. Ia memang ikut bergerang menyaksikan kebahagiaan suhunya yang telah berkumpul kembali dengan istri dan anaknya, akan tetapi sekaligus peristiwa ini pun mengingatkannya akan keadaannya sendiri yang jauh. Ayah jauh ibu, seorang anak yang tidak dapat mengecap kebahagiaan seperti Eng-eng karena ayah bundanya cerai-berai. Pula agaknya suhunya marah kepadanya. Kalau suhunya sendiri diam saja, bagaimana ia bisa ikut mereka? Melihat Bu Song diam saja tidak menjawab, Eng-eng lalu melorot turun dari pondongan ayahnya, lari menghampiri Bu Song dan menarik tangannya. Hayo, kau ikut. Eh, kau, kau menangis? Kenapa? Mendengar ini, kagetlah Kimo Taisu. Ia sudah mengenal betul perangai Bu Song, seorang anak yang amat keras hatinya, yang tidak pernah sudi menangis, kabah dan berani luar biasa. Kalau sekarang menangis, benar-benar aneh. Tadinya, perjumpaannya dengan anak istrinya membuat Kimo Taisu sejenak melupakan Bu Song, apalagi karena muridnya itu telah meninggalkannya tanpa pamit. Ia menganggap muridnya sudah tidak suka lagi ikut dengannya, maka ia pun tadi tidak mengacuhkannya lagi. Akan tetapi sekarang mendengar bahwa muridnya menangis, ia segera membalikan tubuh menghampiri Bu Song. Bu Song, kau lihat aku. Bu Song mengangkat mukanya. Anak ini menggigit bibir menahan air matu dan memandang suhunya dengan matlah, tajam. Ketika aku bicara dengan Beng Kau Chu, kenapa kau lalu pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Apakah kau sudah bosan ikut gurumu? Bu Song menggeleng kepalanya. Tau Chu tidak bosan, akan tetapi Tau Chu tidak mau bertemu dengan Pat Jusun Ong Liu Gan. He, kau tahu nama Beng Kau Chu? Mengapa kau tidak mau bertemu dengannya? Kimo Tai Su benar-benar tertarik dan merasa heran. Karena, karena, dia adalah Kong Kong, kakek, Tau Chu. Apa kau bilang Kimo Tai Su melangkah maju mendekati muridnya, lalu berjongkok agar dapat memandang wajah muridnya baik-baik? Dia itu kakekmu? Bu Song, katakanlah siapa nama ayahmu. Ayah Tau Chu Kamsi Ek, akan tetapi Tau Chu tidak mau pulang, juga Tau Chu tidak mau ikut Kong Kong, Tau Chu hendak mencari ibu. Jantung Kimo Tai Su bedebar-debar keras, lalu ia memeluk Bu Song. Ah, mengapa ada peristiwa begini kebetulan? Bu Song, jadi kau anak Klusian dan Kamsi Ek. Bu Song merontak dari pelukan suhunya, memandang dengan matlah, tebelalak. Suhu mengenal ayah dan ibu. Anak baik, tentu saja aku mengenal mereka. Kalau begitu maaf, Tau Chu tidak dapat ikut Suhu lagi, anak ini lalu membalikan tubuhnya dan lari. Akan tetapi dengan tiga kali lompatan saja Kimo Tai Su sudah menangkap tangannya. Kenapa? Tau Chu tidak mau Suhu kembalikan Tau Chu ke rumah ayah atau Kong Kong. Tau Chu hendak mencari ibu. Kimo Tai Su mengangguk-angguk. Baiklah, Bu Song. Aku tidak akan mengantarmu kepada ayah dan kakekmu. Kau ikut saja dengan kami dan kelaku bantu kau mencari ibumu. Kembali ia menghela nafas karena teringat akan cerita Pat Jiu Senong Liugan bahwa Lulusian telah meninggalkan suami dan putera, malah telah melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia Kang Ou, telah mencuri kitab-kitab dari Bengkau sendiri. Sungguh aneh, mengapa secara kebetulan sekali putera Lulusian menjadi muridnya? Pantas saja begitu berjumpa dengan anak ini, timbul rasa sayang di hatinya. Kiranya anak ini darah daging Lulusian. Diam-diam ia menjadi girang sekali dan berjanji kepada diri sendiri untuk mengimbangi Bu Song seperti puterannya sendiri. Maka turunlah mereka berempat dari puncak dengan wajah bahagia. Tangan Kimo Tai Su tak pernah dilepaskan oleh istrinya, yang kadang-kadang mengucurkan air mati sambil tersenyum-senyum memandangi wajah suaminya yang dirindukannya selama bertahun-tahun. Mereka bergandeng tangan sambil bercakap-cakap menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah. Eng-eng yang sifatnya lincah itu pun menggandeng tangan Bu Song diajak balapan lari atau diajak memetik bunga dan mengejar kupu-kupu di sepanjang jalan, tentu saja sambil tertawa-tawa. Secara singkat Kimo Tai Su menceritakan pengalamannya sejak keluar dari neraka bumi, pengalaman yang penuh kesengsaraan dan kepahitan sehingga membuat istrinya makin sayang kepadanya. KHU Gin Lin ikut mengucurkan air mati mendengar betapa suaminya menyesali diri sendiri sampai menjadi seperti seorang jembel gila. Kemudian tiba gilirannya untuk bercerita. Seperti telah diceritakan oleh Mendiang Ang Siaw Hwa atau KHU Kim Lin kepada Kue E Seng, Gin Lin dan Kim Lin adalah anak kembar dari seorang pangeran bernama KHU Si Chai, seorang pangeran kerajaan Teng KHU Si Chai ini adalah adik ipar Raja Muda Chow Paong yang terkenal. Ketika terjadi perang yang mengakibatkan tumbangnya kerajaan Teng, keluarga Kaisar dan para bangsawan menjadi korban. Tak terkecuali keluarga pangeran KHU yang ikut terbasmi. Sepasang bocah kembar yang baru berusia 5 tahun itu dapat diselamatkan oleh seorang pelayan, dibawa lari keluar pada saat istana pangeran itu diserbu musuh dan dibakar. Dalam pelarian ini mereka bertemu keributan perang sehingga akhirnya KHU Gin Lin terlepas dari gan dengan tangan pelayannya membuat ia terpisah dari saudara kembarnya. Anak ini menangis sambil lari kesana kemari, jatuh bangun ditabrak orang-orang yang sedang melarikan diri dari perang. Akhirnya ia jatuh pingsan di tengah jalan hampir saja diinjak-injak orang yang sedang panik itu kalau saja tidak ditolong oleh seorang Tosu, pendeta Teng, yang kebetulan lewat. Tosu ini sudah tua sekali, mukanya pucat dan melihat seorang anak perempuan menggelepak di jalan, hampir terinjak-injak, cepat ia menyambarnya dan membawanya pergi cepat-cepat. Tosu itu adalah Kuan Chin Chun, seorang tokoh Tian San Pai yang terkenal sebagai seorang patriot pemela kerajaan Teng, sahabat baik dari Paman Sin Jiu Chou Wa Ong, demikian Gin Lin melanjutkan ceritanya. Dia tidak tahu bahwa aku adalah keponakan Chou Wa Ong. Seperti juga pamanku itu yang terluka hebat, dan malah menjadi lumpuh kedua kakinya, suhu Kuan Chin Chou juga terluka parah di sebelah dalam dadanya, luka yang tak mungkin dapat disembuhkan lagi karena ia telah terkena pukulan beracun yang hebat. Dia membawaku ke neraka bumi dan kebetulan sekali saat itu musim kering sehingga lebih mudah memasuki neraka bumi. Neraka bumi sebetulnya adalah tempat bertapa kakek gurunya, yaitu Su Chou, kakek guru, dari Tian San Pai, tempat rahasia yang hanya diketahui oleh suhu Kuan Chin Chou. Aku dibawa ke tempat itu, lalu ia melatihku membaca kitab dan juga dasar-dasar ilmu silat. Sayang sekali, ketika aku berusia 12 tahun, Kuan Su Hu meninggal dunia karena lukanya yang memang hebat sekali. Hem, seorang sakti seperti dia, mengapa menyembunyikan diri dan tidak mau keluar lagi ke Motai Su mencela? Dia sudah putus harapan. Katanya kepadaku, daripada keluar dari neraka bumi melihat negeri dijajah orang, lebih baik ia bersembunyi dan bertapa sampai mati. Selama mendidiku, ia menanamkan kesan betapa buruknya dunia, betapa jahatnya manusia, betapa berbahayanya hidup seorang gadis muda. Oleh karena itulah maka aku lalu membuat kedok nenek-nenek dan tak pernah mau keluar dari neraka bumi, sampai, sampai, Tian membawamu masuk ke sana dan, dan, lahirnya engeng, jari-jari tangan Gin Lin mencengkeram jari-jari tangan suaminya dan keluarlah getaran-getaran kasih dari jari tangan mereka. Ketika mereka berempat tiba di rumah kediamannya Chow Pa Ong, ternyata kakek lumpuh itu telah berada di situ, bahkan berdiri menanti di depan pintu. Busong memandang dengan kagum dan juga serem kepada kakek sakti itu. Adapun Kimo Tai Su segera maju dan memberi hormat dengan Kiku. Sebagai tokoh Kang Ong, ia enggan memberi hormat berlebihan, akan tetapi mengingat bahwa orang ini paman istrinya, tidak enak pula kalau tidak memberi hormat. Kong Lo Seng Jin atau Sin Ji U Chow Pa Ong tertawa bergelak, kelihatannya girang sekali. Sudahlah, tidak perlu banyak sungkan, kita orang sendiri. Hahaha, alangkah girang hatiku mendapat kenyataan bahwa suami keponakanku adalah Kimo Tai Su. Sungguh menyenangkan, ini berarti bahwa dinasti kerajaan Teng masih belum saatnya lenyap dari permukaan bumi. Kimo Tai Su, dengan adanya engka sebagai keluarga kami, maka kekuatan untuk memulihkan kekuasaan kerajaan Teng menjadi makin besar. Maaf, Ong, ya, eh. Paman, akan tetapi saya sama sekali tidak ada minat untuk memikirkan soal kerajaan, saya tidak akan ikut-ikut. Hahaha, coba saja kita sama-sama lihat. Aku Kong Lo Seng Jin adalah seorang buronan, dicap sebagai musuh kerajaan yang sekarang berkuasa. Juga istrimu dianggap sebagai anggota pemberontak? Keluarga bekas kerajaan Teng kalau istrimu dimusuhi, Apakah kau sebagai suaminya tidak? Kimo Tai Su mengerutkan keningnya. Kalau begitu, saya akan ajak istri, anak dan murid saya untuk menjauhkan diri, mengungsi di tempat sunyi, hidup mengasingkan diri di tempat aman tenteram. Keng Lo Seng Jin membanting-banting tongkatnya ke atas tanah. Gin Lin, kau dengar kata-kata suamimu. Apakah sudah lupa lagi akan keluarga ayah bundamu yang terbasmi? Paman, harap bersabar. Aku akan mengikuti suamiku kemanapun juga ia pergi. Tentang sakit hati keluarga, sampai matipun keponakanmu ini tidak akan lupa. Haaah, pergilah mulutnya bilang begitu akan. Tetapi kakek ini sendirilah yang pergi jauh dari rumah itu, dengan gerakan cepat sekali, berloncat-loncatan menggunakan kedua kakinya yang berupa sepasang tongkat. Gin Lin lalu berbenah, dibantu oleh tiga orang pembantu rumah tangga yaitu A.K.W.I., A.L.I.O.G., dan S.M.H.W.I.A. yang ternyata bukanlah pembantu rumah tangga sembarangan, karena ketiga orang ini adalah bekas-bekas panglima pembantu Kong Lo Seng Jin ketika kakek ini masih menjadi raja muda S.J.U.C.O.O.G. Setelah selesai, dengan terharu Gin Lin berpamit dari tiga orang pembantu ini. Mereka pun kelihatan terharu, apalagi S.M.H.W.I.A. yang menangisi kepergian eng-eng yang ia anggap sebagai cucunya. Harap kalian bertiga jangan terlalu sedih, akhirnya Gin Lin berkata. Betapapun juga, waktu akan membawa kita berkumpul dalam perjuangan yang sama, kata-kata ini agaknya menyadarkan mereka dan berserilah wajah mereka, malah mereka mengantar keluarga itu sampai jauh keluar hutan. Setelah mereka berpisah, Kim Mo Taesu bertanya apa artinya ucapan istrinya ketika berpisah tadi. Gin Lin menarik napas panjang. Mereka itu adalah bekas panglima dan pejuang pembela kerajaan Teng seperti juga Paman dan aku sendiri. Kita kehilangan keluarga, menyaksikan betapa keluarga terbasmi habis, betapa kerajaan runtuh diobrak-abrik dan dirampok, diperkosa, dihina oleh musuh. Anehkah kalau dilubuk hati kita masing-masing terpendam perasaan dendam yang tak dapat dipadamkan sebelum kerajaan Teng bangkit kembali? Kakek sudah berusaha keras, dan dia dengan kawan-kawan seperjuangan telah berhasil menjatuhkan kerajaan Teng Muda, akan tetapi hanya berhasil mempertahankan selama 13 tahun saja, dan kerajaan Teng Muda kembali jatuh di tangan musuh yang mendirikan kerajaan Cim Muda. Ah, sebelum kerajaan Teng bangkit kembali seperti dahulu, agaknya hati kita masih akan tetap mengandung dendam. Kim Muda mengangguk-angguk, akan tetapi tidak menjawab apa-apa. Baginya, perasaan dendam itu tidak ada dan tak dapat ia merasakan atau mengerti apa yang diutarakan istrinya itu, karena ia sendiri tidak pernah melibatkan diri dengan urusan negara. Yang terpenting kita mendidik eng-eng dan busong, akhirnya ia berkata. Dan kalau kita terlibat urusan perang, bagaimana kita mampu mendidik anak-anak itu? Mari kita pergi ke tempat yang tenteram dan jauh daripada keributan. Kemana kah? Asal jangan ke neraka bumi Gin Lin berkata dan meremang bulu tengkuknya kalau ia membayangkan betapa puterinya harus hidup di neraka itu. Tempat yang baik dan berjasa, Kim Muda Isu berkata sambil melamun. Ih, neraka itu kau anggap baik. Suaminya tersenyum dan memegang tangan si istri. Kalau tidak ada neraka bumi, bagaimana kita bisa saling berjumpa? Gin Lin menjadi merah sekali mukanya, ia membuang senyum dan berkata, Sudahlah, kemana kita sekarang pergi? Keminsan. Selama tinggal di neraka bumi dan ditinggal mati Kuan Chin Chu, Gin Lin membaca kitab-kitab dan banyak tahu akan teori ilmu silat sambil melatih diri sedapatnya. Biarpun kurang sempurna karena kurang bimbingan, namun dia telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi juga, maka dalam perjalanan jauh itu mereka tidak mengalami banyak kesulitan. Apabila mereka melalui jalan yang sukar, Gin Lin menggendong puterinya sedangkan Kim Muda Isu menggandeng tangan busong atau kadang-kadang juga memondongnya. Setelah melakukan perjalanan beberapa bulan lamanya, akhirnya mereka sampai juga ke puncak Minsan di mana Kim Muda Isu lalu membangun sebuah pondok sederhana untuk tempat tinggal mereka, jauh daripada dunia keramaian. Mulai saat itu, busong dan eng-eng menerima gemblengan dari Kim Muda Isu dan istrinya. Akan tetapi oleh karena busong masih saja kukuh tidak mau mempelajari ilmu silat, maka hanya eng-eng saja yang menerima latihan ilmu silat, sedangkan busong mendapat pelajaran ilmu sastra. Seperti kita ketahui, Kim Muda Isu Kwe Seng ini dahulu adalah seorang mahasiswa yang tak pernah lulus dalam ujian. Biarpun ia lebih gemar ilmu silat, namun sesungguhnya ia bukanlah seorang yang bodoh dalam ilmu sastra. Tidak, bahkan ia amat pandai. Hanya pada masa itu, untuk dapat lulus dalam ujian tidaklah mudah. Nafsu korupsi sudah menjadi penyakit wabah yang menyerang seluruh pembesar yang berhak memeriksa ujian. Jangan harap seorang mahasiswa akan dapat lulus dalam ujian bila tanpa memberikan uang sogokan. Kim Muda Isu Kwe Seng adalah seorang yang berjiwa pendekar, tentu saja ia tidak sedih untuk melakukan penyuapan. Tidak mau ia lulus ujian dengan kera menyogok, inilah yang membuat ia gagal terus dalam ujian. Karena memang pandai dalam ilmu sastra, tentu saja ia dapat mengajarkan ilmu itu kepada Bu Song. Akan tetapi, di samping ilmu menulis dan membaca sajak ini, Diyambiyang Kim Muda Isu menurunkan pelajaran dasar-dasar ilmu silat yang secara cerdik ia masukkan ke dalam pelajaran yang ia sebut ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan. Dalam diri Bu Song memang terdapat bakat istimewa, maka segala macam pelajaran dapat ia terima dengan mudah. Bahkan dalam latihan semedi dan peraturan nafas penyaluran jalan darah, ia jauh lebih maju daripada engeng. Bertahun-tahun keluarga ini hidup bersungi, hanya bertetangga penduduk gunung yang tinggal di lereng Ninsan. Hanya sepekan sekali keluarga ini dapat bertemu orang, karena penduduk tidak ada yang berani naik ke puncak yang sukar itu. Namun mereka hidup penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Lucian, maka agar jalan cerita dapat lancar, marilah kita mengikuti perjalanan tokoh wanita kita ini. Di dalam jilid dua telah dituturkan betapa dalam kemarahannya, Lucian membunuh kekasihnya sendiri, yaitu Hui Tiameng Tan Hui, lalu membunuhi pula atau setidaknya membuat luka berat sembilan orang Tiausu yang ia anggap sebagai gara-gara pertengkarannya dengan Tan Hui. Setelah ikatan asmara yang mesra dengan Tan Hui selama kurang lebih dua bulan, kini kembali Lucian bebas seperti burung liar yang terbang melayang di udara. Agak menyesal hatinya bahwa ia terpaksa harus membunuh Tan Hui, laki-laki yang cukup menyenangkan hatinya. Akan tetapi di samping kekecewaan dan penyesalannya itu, terselip rasa bangga dan girang bahwa ia kini telah mewarisi ilmu Ginkang dari kekasihnya itu, yaitu ilmu Chuan In Hui, terbang menerjang mega. Ginkang ini jauh lebih hebat daripada Ginkang yang pernah ia pelajari. Dengan hati gembira, lupa lagi akan kematian kekasihnya, Lucian berlari-lari secepat terbang menggunakan Chuan In Hui. Selagi ia berlompatan melalui perjalanan yang amat sukar di lereng bukit, tiba-tiba ia melihat sebuah benda bergerak-gerak jauh di depannya. Lucian kaget seketika melihat bahwa benda itu bukan lain adalah sebuah bantal atau karung yang dapat berlompatan cepat sekali. Ia mengenal benda ajaib ini karena di dalam ruang Raja Pengemis, benda ini telah menolongnya ketika ia berada dalam bahaya. Maka ia lalu mengerahkan tenaga dan cepat mengejar. Karena kini Ginkangnya memang sudah mulai mahir, gerakannya seperti burung walet menyambar-nyambar dan biarpun gerakan benda ajaib itu juga amat cepat, namun setengah jam kemudian ia berhasil memperdekat jarak di antara mereka. Akan tetapi benda itu terus berloncatan, seakan-akan melarikan diri, melompati jurang dan mendaki bukit itu. Lucian merasa heran. Tak salah lagi, pastilah benda itu terisi orang, akan tetapi mengapa begitu kecil? Apakah seorang anak kecil? Tidak mungkin rasanya. Masa seorang anak kecil memiliki kepandayan sehebat itu? Orang tua pun akan sukar bergerak sedemikian cepatnya kalau bersembunyi di dalam karung. Lucian pual, tunggu. Aku mau bicara serunya. Namun bantal itu malah makin cepat bergerak maju berloncatan. Lucian menjadi gemas. Biarpun kau hendak lari ke langit, masa aku tidak mampu mengejarmu demikian pikirnya dan ia mengejar terus. Akhirnya benda itu tiba di puncak sebuah bukit kecil dan Lucian telah dapat menyusulnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam benda itu, Waduh, waduh, habis napasku. Terlalu sekali, mengejar orang terus-terusan. Aku terima kalah. Setelah terdengar suara ini, bantal itu pecah dan muncullah seorang kakek yang pendek kecil berjenggot panjang berkepala besar. Tubuhnya pendek seperti kanak-kanak berusia 10 tahun, akan tetapi melihat kepala yang besar dan penuh kumis dan jenggot itu, jelas dia seorang kakek yang sudah tua sekali. Napasnya mengkas-mengkis, terengah-engah, dan begitu keluar dari dalam karung, ia seperti tidak melihat Lucian, melainkan memandang ke kanan-kiri dengan wajah ketakutan, seperti mencari sesuatu. Lucian menahan senyumnya, lalu menjura dan berkata, kakek lucu, mengapa kau bersembunyi dalam bantal dan mengapa pula lari terbirit-birit? Dengan napas masih tersengal-sengal kakek itu menyusut peluh di dahinya, lalu berkata cemberut, kenapa kau mengejar-ngejarku terus? Huh, tentu saja aku kalah napas. Coba aku masih muda, ilmu ginkang choan in hui itu mana mampu mengejarku? Kakek yang baik, harap jangan marah. Aku mengejarmu untuk mengaturkan terima kasih atas pertolonganmu di rumah Kai Ong. Sudahlah, apakah kau melihat bukek siansu tiba-tiba kakek itu bertanya dan kembali matanya jelalatan ke kanan-kiri? Pada wajahnya tersirat ketakutan. Lu Xian adalah seorang wanita yang cerdik sekali. Melihat lagak kakek ini ia dapat menduga, bahwa biarpun kakek ini seorang sakti, namun ada yang ditakuti. Dan agaknya bukek siansu yang amat ditakuti. Tentu saja ia pernah mendengar nama bukek siansu. Siapapun orangnya yang berkecimpung dalam dunia keng Ong, pasti pernah mendengar nama itu, biarpun jarang sekali yang dapat bertemu muka dengan manusia dewa yang sakti itu. Maka ia tidak menjawab, melainkan berkata, sekarang tidak melihatnya, akan tetapi siapa tahu gerak-gerik manusia dewa itu? Eh, kakek, siapakah kau dan mengapa bertanya tentang bukek siansu? Aku, aku jijik bertemu dengannya jawabnya dan kakek itu mengangkat muka dan membusungkan dadanya yang tipis. Mau tahu siapa aku? Bocah, dengar baik-baik supaya jangan terjungkal karena kaget. Akulah bukek lojin. Belum pernah lu Xian mendengar nama ini. Ia menganggap orang ini selain lucu juga agak sombong. Baru namanya saja bukek, tidak terlawan. Biar kau tidak terlawan, akan tetapi lariku lebih cepat daripada larimu. Huh, bocah masih bau air susu. Kau sombong. Apakah ayahmu, si gelapet Jiusen Ong Liugan itu datang bersamamu? Kalau aku panggil dia, tentu ayah datang jawab lu Xian, sengaja memergunakan nama ayahnya untuk menakuti orang. Ia percaya bahwa nama ayahnya cukup disegani kawan ditakuti lawan, buktinya si raja pengemis yang lihai itu pun kuncup hatinya mendengar bahwa ia putri Pat Jiusen Ong Liugan. Hohohoho. Lekas panggil ayahmu datang. Dia ditambah kau ditambah seorang lawan lagi, akan ku permainkan seperti, seperti, seperti. Seperti apa Lu Xian sudah marah, mendongkol hatinya mendengar dia dan ayahnya dipandang ringan. Seperti ini kakek itu lalu menggunakan ujung kakinya mencongkel sebuah batu dan, batu itu mencelat terbang ke atas, padahal batu itu besar dan amat berat. Nah, ini engkau. Dan ini ayahmu ia mencongkel sebuah batu lain yang lebih besar ke atas seperti tadi. Dan yang ketiga ini kawan ayahmu batu ketiga mencelat ke atas dan kini tiga buah batu besar itu melayang turun berturut-turut akan menimpa kepala si kakek cebol. Akan tetapi kakek itu menggerakkan kedua tangannya dengan telapak menghadap ke atas dan, tiga buah batu itu bermain-main di udara, bergerak ke atas dan ke bawah, tak pernah menyentuh telapak tangan kakek itu, seakan-akan ada hawa yang berkekuatan luar biasa menahan dan mempermainkan tiga buah batu itu. Lusian melongo. Ia maklum bahwa itu adalah permainan tenaga sinkang. Akan tetapi untuk dapat mempermainkan tiga batu besar seperti itu, benar-benar membutuhkan tenaga sinkang yang hebat luar biasa. Kakek ini sakti sekali dan ternyata kesombongannya bukan kosong belaka. Nah, kalian bertiga bisa apa terhadapku iya lalu membuat gerakan dengan tangannya lalu membentak, turun. Heran sekali. Tiga buah batu itu bertumpang tindih bersusun tiga, lalu perlahan-lahan turun ke atas tanah seperti dipegang tangan yang kuat, turunnya pun perlahan-lahan dan tidak menimbulkan debu. Akan tetapi begitu kakek itu melompat mundur, tiga buah batu yang tersusun itu hancur berantakan. Lu Sian menelan rudah. Hebat bukan main. Timbul keinginannya memperoleh ilmu dari kakek sakti ini, maka ia cepat menjura sambil memuji. Wah, hebat sekali kepandaian lociampul. Kakek itu kelihatan gerang dan bangga, lalu bertolak pinggang membusungkan dada. Matanya mengedip-ngedip dan hidungnya bergerak-gerak dengan ujung hidung yang mekar. Nah, maka kau jangan main-main dengan Butek Lojin. Aku pesan kepadamu, dan temannya temanmu, apabila suling emas terjatuh ke dalam tangan seorang di antara kalian, harus cepat-cepat serahkan kepada Butek Lojin. Mengerti? Tidak, tidak mengerti. Lu Sian menggeleng kepala. Kakek itu marah-marah dan mengepal tinjunya, mengamang-amangkan kedua tinjunya di depan hidung Lu Sian. Kau lihat ini bentaknya. Lu Sian benar-benar merasa ngeri dan takut, dan saking gugupnya ia menjawab sambil mengangguk-angguk. Aku lihat, dan maunya busuk Lu Sian kaget mendengar ucapannya sendiri. Selaka, sifat lincah dan liarnya kumat sehingga ia bicara tanpa dipikir. Ia sudah siap-siap menanti serangan, karena kakek aneh ini tentu marah. Akan tetap Butek Lojin malah membawa kedua tangannya ke depan hidungnya sendiri, mencium-cium. Hidungnya dikernyitkan dan ia berkata, Benar bau tak enak. Habis belum dicuci, berhari-hari bersembunyi dalam karung. Eh, bocah, biar tanganku bau, akan tetapi apakah badanmu lebih keras daripada batu tadi? Maaf kek, aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang kau maksudkan dengan suling emas? Wah, ketanggor, melanggar batu, aku sekali ini. Kau benar bocah hijau tak tahu apa-apa. Pat Jiusen Ong Liu Gan agaknya tidak pernah memberi pengertian kepada bocah ini. Suling emas adalah pusaka pemberian bukek Siansu kepada Sastra Wan Chiu Bun. Sekarang Sastra Wan Chiu Bun lenyap, entah mampus atau belum, akan tetapi suling emas itu lenyap, menjadi perebutan orang-orang di dunia. Nah, aku perlu suling itu. Kalau seorang di antara kalian menemukannya, harus diberikan kepada aku. Harus, mengerti. Tidak, tidak mengerti. Tolol. Kau menantang? Tidak, Butek Lojin. Kumaksudkan, aku tidak mengerti mengapa hanya sebuah suling emas saja dijadikan rebutan. Berapa sih harganya suling emas? Agaknya orang-orang Kang Ong sekarang sudah menjadi mati duwitan semua. Kakek itu tertawa bergelak-gelak, perutnya sampai menjadi keras. Ia memegangi perutnya, tubuhnya ditekuk menjadi lebih pendek lagi. Hohohohahaha. Goblok. Sekali goblok tetap tolol. Kau tahu apa? Suling itu menjadi kunci rahasia ilmu kesaktian hebat. Selain itu, emasnya mengandung legam murni yang berasal dari bintang. Siapa memegangnya? Berarti memegang sebuah senjata yang paling ampuh di dunia ini. Ah, begitukah? Baik, nanti ku sampaikan kepada ayah dan kawan-kawan lain, kata Lucian, akan tetapi di dalam hatinya sudah timbul keinginan untuk memiliki sendiri suling emas itu. Kakek itu kaget. Biarpun sakti, agaknya ia mudah kaget. Bocah gendeng, bikin kaget saja, ku kira bu, eh ia menghentikan ucapannya, lalu berseru keras. Muridku, kau naik ke sini. Karena tidak ingin berurusan dengan kakek itu, Lucian berkata, Bute Login, Sudahlah, aku minta diri, hendak melanjutkan perjalananku. Eh, nanti dulu, kau jumpai muridku yang baik. Hem, segala murid anak kecil disuruh menjumpai, pikir Lucian. Akan tetapi tidak enak kalau membantah dan membuat marahnya kakek sakti ini, maka ia berdiri menanti. Bocah tolol, tidak lekas-lekas naik. Kalau habis sabarku, ku jawar telingamu sampai copot. Teriak kakek itu marah-marah. Diam-diam Lucian merasa kasihan kepada bocah murid kakek yang demikian galak ini. Teocu datang, suhu terdengar teriakan dari jauh, akan tetapi mendadak berkelebat bayangan dan tahu-tahu di situ berdiri seorang laki-laki yang tubuhnya juga agak cebol gemuk. Kepalanya botak dan jenggotnya juga panjang. Hampir Lucian tak dapat menahan ketawanya. Yang disebut bocah dan ia sangka kanak-kanak ini tidak taunya juga seorang laki-laki yang sudah tua, malah panjang jenggotnya, laki-laki yang seperti juga gurunya, berpakaian tidak karuan dan bertelanjang kaki. Orang botak itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Kalisani, hayo kau lawan perempuan ini untuk ujian. Dia putri Pat Jiusen Ong, cukup untuk kau pakai berlatih. Kalisani, murid Butek Lojin yang kita kenal sebagai bekas Panglima Ahitan itu segera bangkit berdiri memandang Lucian, lalu menjura. Nona, suhu sudah memerintah kepadaku, terpaksa ku harap Nona suka melayani ku barang sepuluh jurus. Setelah berkata demikian, ia memasang kuda-kuda seperti orang hendak membuang air, karena ia berjongkok sampai rendah sekali dan mukanya menahan napas sampai merah seperti orang sakit perut. Kuda-kuda ini lucu sekali. Seandainya Lucian belum menduga bahwa lawan aneh ini seorang yang tak boleh dipandang ringan, tentu ia tidak dapat menahan ketawanya. Lucian sendiri memiliki wata aneh, keras hati dan tidak mau kalah. Sekarang ia ditantang terang-terangan. Biarpun ia tahu bahwa kepandayan Butek Lojin jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayanya, namun ia tidak takut. Apapun yang akan terjadi ia harus memperlihatkan kepandayannya. Oleh karena itu, melihat Kalisani sudah memasang kuda-kuda, ia berseru keras, orang hutan, jaga seranganku. Tubuhnya bergerak cepat sekali dan ia menerjang maju, langsung mengirim tendangan dengan ujung sepatunya ke arah leher orang yang berjongkok di depannya. Ketika lawannya melompat ke belakang sambil mengulur tangan dengan maksud menangkap kakinya yang menendang, Lucian menarik kakinya dan tubuhnya condong ke depan, langsung tangan kanannya menghantam dada sedangkan tangan kiri dengan dua jari tangan menusuk ke arah mata. Inilah jurus dari ilmu silat sinco akun, ular sakti, yang amat berbahaya dan ganas. Akan tetapi Kalisani bukanlah seorang yang masih hijau. Sebelum menjadi murid buteologin, ia telah memiliki ilmu kepandayan tinggi dan menjadi panglima tua di hitam. Tentu saja ia tidak dapat dikalahkan dengan mudah, dan jurus yang berbahaya ini dengan amat mudahnya dapat ia hindarkan dengan kerum melompat ke kanan. Malah ia segera membalas serangan lawan dengan pukulan keras dari kanan. Melihat lawannya juga dapat bergerak dengan gesit sekali, Lucian makin bersemangat. Ia mengelak dari pukulan itu dan balas menerjang ganas sambil mengerahkan ginkangnya dan terus mainkan ilmu silat ular sakti yang memiliki jurus-jurus ganas dan berbahaya. Berkat ginkang Coan In Hui yang ia pelajari dari Tan Hui, kini permainan ilmu silat tangan kosong ular sakti menjadi berlipat ganda lebih lihai daripada sebelum ia memiliki ginkang itu. Diam-diam Kalisani terkejut sekali. Sedikit pun juga ia tidak mengira bahwa lawannya begini hebat. Tadi ketika ia disuruh Suhaunya menandingi Lucian, ia merasa ragu-ragu dan tidak enak hati. Dia seorang yang sudah tua dan berpengalaman banyak, pula memiliki ilmu silat tinggi. Bagaimana harus melawan seorang wanita muda? Akan tetapi karena Suhaunya yang memberi perintah, tentu saja ia tidak berani membantah. Ia tadinya hendak berjaga diri saja dan sedapat mungkin mengalahkan wanita ini dengan lunak, karena Kalisani bukanlah seorang pria yang suka menghina atau menyakiti hati wanita. Siapa kira, kini menghadapi desakan Lucian, ia menjadi bingung dan pandang matanya kabur. Demikian cepatnya wanita ini bergerak. Maka ia lalu tidak sungkan-sungkan lagi, cepat ia pun mainkan ilmu silatnya dan mengerahkan tenaga dalam pada kedua lengannya, mempercepat gerakannya. Alangkah herannya ketika beberapa kali lengan mereka saling bertemu, wanita itu tidak roboh atau mencelat, bahkan dia sendiri merasa betapa hawa pukulan yang amat kuat menggetarkan lengannya. Maklumlah yakini bahwa biarpun masih muda wanita yang pantas menjadi lawannya ini lihai sekali. Pantas saja suhunya mengatakan bahwa wanita ini cukup tangguh untuk diajak berlatih ilmu silat. Dengan ilmu Ginkang Chuan Inhui, Lucian benar-benar dapat menguasai lawannya. Ia menang cepat dan sudah tiga kali tangannya berhasil menyerempet tubuh lawan, malah satu kali ia berhasil memukul pundak Kalisani. Akan tetapi tubuh lawannya kebal dan pukulan itu hanya membuat Kalisani terhuyung-huyung sebentar, maka ia berlaku amat hati-hati dan mencari kesempatan untuk dapat memukul tepat. Lucian sengaja mempermainkan lawan dengan kecepatannya untuk mengacaukan pertahanannya. Bocah Tolol. Segala macam ilmu cakar bebek dari hitam itu mana mampu menghadapi Sin Chauakun dari Bengkau? Tolol. Kau muridku, mengapa tidak menggunakan pelajaran dari kubu teologian marah-marah, mencak-mencak dan memaki-maki? Kalisani memang tidak mau mempergunakan ilmu simpanannya yang ia pelajari dari bu teologian. Ilmu itu ada tiga macam, yaitu ilmu Hongden Bankin, awan kosong selaksakati, yang merupakan penghimpunan tenaga sinkang yang luar biasa, kedua adalah Hongden Liusan yang merupakan ilmu serangan yang luar biasa hebatnya, dan ketiga adalah ilmu silat krimlun sinhoat, ilmu sakti roda emas, semacam ilmu silat yang dapat dimainkan dengan tangan kosong, akan tetapi lebih tepat dengan gelang atau roda emas yang ia terima sebagai tanda metode dari tayami. Ilmu-ilmu ini ia tahu amat hebat, maka ia tidak tega untuk mempergunakannya terhadap Lusian yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak ada permusuhan dengannya. Kini mendengar seruan gurunya, baru ia ingat. Akan tetapi terlambat. Sebelum ia sempat mempergunakan ilmu itu, sebuah hantaman Lusian mengenai lehernya, membuat Kalisani terlempar dan bergulingan, kemudian terbentur pohon dan terbah telentang dengan mata mendelik. Pingsan. Uh, tolol, mencari mampus Butek Lojen marah dan mendongkol sekali melihat jagonya keok. Ia lompat mendekat, dan dua kali menotok leher dan tunggung, muridnya sudah merangkak bangun lagi. Hayo maju lagi, kalau kau tidak bisa menangku lemparkan kau ke dalam jurang bentaknya. Memang kakek ini memiliki watak yang luar biasa sekali, sama sekali ia tidak pernah mau mengaku kalah terhadap siapapun juga. Butek Lojen, aku tidak hendak bermusuh kata Lusian, mendongkol juga karena sudah jelas ia menang, mengapa kakek ini nekat menyuruh muridnya maju lagi? Aku tadi melayani hanya untuk membuktikan bahwa bukan muridmu saja yang memiliki kepandaian di kolong jagad ini. Sekarang aku tidak ada waktu lagi. Eh, eh, nanti dulu. Siapa bilang muridku kalah? Tadi ia sengaja mengalah, kau tahu. Kalisani, hayo maju lagi. Lusian gemas. Orang tua ini harus diberi rasa, pikirnya. Kali ini aku akan memukul mampus muridnya, lihat dia hendak berlagak bagaimana lagi? Maka ia cepat berseru keras dan mendahului Kalisani, menerjang dengan cepat. Kalisani sudah bersiap sedia. Ia sudah merasakan kehebatan kepandaian lawan, maka sekarang ia cepat merubah gerakannya dan mainkan ilmu silat Kim Lun Sin Hoat dan mengerahkan tenaga Hong Den Ban Kin. Tulang-tulangnya berbunyi berkerotokan, ini tanda bahwa Sinkang di tubuhnya telah terhimpun. Sebenarnya, ia belum matang dalam latihan Hong Den Ban Kin, maka tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi. Kalau ia sudah berhasil menghimpun tenaga tanpa tulang-tulangnya berbunyi, barulah ilmunya itu sempurna.